Hai semuanya Assalamualaikum welcome back to my youtube channel Terima kasih udah nonton video saya Nah disini teman-teman saya mau berbagi resep cara masak terong ungu ala hongkong Yang tampilannya tetap cantik terongnya pun tidak berubah warna Nah disini bahan utamanya saya punya 2 buah terong ungu Ini terongnya udah saya cuci bersih Dan udah saya buang bagian kepalanya ya teman-teman Nah setelah itu ini kita potong dengan sama panjang seperti ini Nah setelah kita potong ini terongnya Lalu kita belah dan kita potong memanjang atau kita iris memanjang kore api seperti ini ya teman-teman Atau boleh diiris sesuai dengan selera atau kalian ya teman-teman seperti itu Nah disini kita belah-belah atau kita iris memanjang kore api seperti ini Lalu ini yang sudah kita iris-iris kita sisikan dulu karena ini biar ada tempatnya ya teman-teman Oh iya teman-teman buat yang baru menemukan video saya yang baru hadir sambil nonton Dukung channel saya dengan cara Klik, komen, subscribe dan share ke media sosial anda Agar channel ini semakin berkembang dan bermanfaat Jangan lupa juga dinyalakan tombol notifikasinya Agar kalian semua selalu mendapatkan video dan resep terbaru dari saya Nah ini setelah kita potong-potong ini terongnya teman-teman Lalu disini saya tambahkan 3,5 sendok teh garam Ini kita aduk hingga sampai dengan tercampur merata seperti ini Jadi ini tipsnya agar terongnya tetap biru dan tidak berubah warna Kita marinasi dengan garam seperti ini Setelah itu ini kita diamkan selama dengan 30 menit Baru nanti kita bilas dan kita peras ya teman-teman Nah sambil kita nunggu terongnya kita marinasi dengan garam Kita mau bikin bumbu tumisnya terlebih dahulu Nah disini saya punya 7 siung bawang putih yang ukuran besar ya teman-teman Lalu ini bawang putihnya kita cincang kasar Buat teman-teman yang selalu hadir dan yang sudah men-support video saya Semoga kebaikan kalian semua selalu dibalas oleh Allah Subhanahu wa ta'ala Diberikan rezeki yang berlimpah, umur yang panjang dan badan yang sehat Saya ucapkan ribuan terima kasih tanpa dukungan dan support dari kalian semua Channel saya ini tidak akan sampai dengan detik ini Nah ini setelah bawang putihnya ini kita cincang kasar Lalu ini kita sisikan dulu ke dalam piring kecil Ini ada daun bawang nanti teman-teman kita potong Nah ini daun bawangnya ini bagian yang putih Kita potong kecil-kecil seperti ini Jadi ini daun bawangnya ada satu ikat yang kita bagi menjadi dua Untuk bagian yang bagian putih atau bagian yang bawahnya ini Kita potong kecil-kecil lalu kita campurin sama bawang putih Yang sudah kita cincang kasar tadi teman-teman Setelah itu ini daun bawang yang bagian hijaunya Juga kita potong kecil-kecil Nanti ini sebagian kita buat garnish di atas terongnya Atau buat topinya ya biar lebih terlihat cantik dan menarik Setelah kita potong-potong ini daun bawangnya ini Lalu kita sisikan dulu Nah ini terongnya yang sudah kita marinasi selama dengan 30 menit tadi Lalu disini kita tambahkan air Dan kita bilas Kita peras ya teman-teman Jadi fungsinya seperti ini Agar terongnya itu tetap cantik Tetap ungu Nanti di waktu dimasak Terongnya itu tidak berubah warna menjadi coklat Ataupun hitam ya teman-teman Jadi warnanya itu tetap cantik dan menarik Diperas seperti ini Jadi fungsinya biar juga getahnya itu keluar ya teman-teman Dan warnanya tetap biru Lakukan semua hingga sampai dengan selesai Nah kalau sudah selesai Lalu disini kita rebus air Kita tunggu airnya sampai dengan mendidih Setelah airnya mendidih Ini kita kasih sarangan Lalu ini terongnya kita setip Dengan cara seperti ini Seperti yang di video ya teman-teman Jadi terong ini resepnya itu lebih ke sehat ya teman-teman Jadi tidak banyak mengandung kolesterol Lebih ke menu sehat teman-teman Jadi orang sini itu Tidak suka terlalu makan yang berbanyak minyak ya teman-teman Nah setelah terongnya kita setip Sampai matang seperti ini Lalu ini kita angkat Dan kita tata di piring saji Seperti ini teman-teman Kita angkat semua Sambil ditata Nah ini terongnya masih tetap cantik Tetap ungu Dan tidak berubah warna Yang pasti ini terongnya Sudah empuk banget teman-teman Ini juga bisa dimakan Sama Bumbu Bumbu kacang Atau sambil kacang Lanjut kita mau bikin Bumbu sausnya ya teman-teman Di sini Kita tumis Bawang putih Sama daun bawang Yang bagian putihnya Kita tumis Sehingga sampai dengan harum Dan sampai dengan berubah warna Nah kalau sudah matang seperti ini Ini kukunya Lalu di sini Kita tambahkan 2 sendok teh Tau cum Atau Saos Gedelai Ya teman-teman Jadi di sini namanya Ini apa ya Wong tau Wong tau ya teman-teman Ini Kalau di tempat kita Namanya tau cum Tambahkan sedikit air Lalu kita tumis Setelah itu Kita tambahkan Kira-kira 2 sendok makan Kecap Ini kecapnya Kuri Tidak asin ya teman-teman Jadi Ditambahkan Lebih banyak Tidak masalah Ini memang Kecap khusus Untuk Sayur Lalu tambahkan 1 sendok teh Gula putih 1,4 sendok teh Kaldu bubuk Lalu kita tumis Lagi hingga Sampai dengan Tercampur merata Tambahkan Sedikit Daun bawang Yang kicau Tambahkan Sedikit air Kita masak Sampai dengan Saosnya Ini mengental Nah kalau Sudah seperti ini Jangan lupa Dikoreksi rasa Teman-teman Ini kalau rasa Sudah pas banget Jadi disini Tidak perlu Kita tambahkan Garam lagi Karena tadi Terongnya Sudah kita Marinasi Dengan garam Dan Saosnya Sama Sama kecapnya Sudah cukup Muri Jadi Cukup Seperti ini Aja Lalu Kita matikan Api kompor Ini Saosnya Kita siramkan Di atas Terong Yang sudah kita Tata Di piring Di piring Sagi Seperti ini Nah lalu Ini atasnya Kita kasih Garnis Pakai daun bawang Potongan daun bawang Yang hijau Seperti inilah Teman-teman Tampilannya cantik Terima kasih Sudah nonton video saya Sampai dengan selesai Semoga bermanfaat Saya akhiri Resep hari ini Wassalamualaikum Warahmatullahi Wabarakatuh Kita jumpa lagi Di next video Dengan resep yang baru Bye bye Sampai jumpa Bye bye